Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, mahasiswa Universitas Duru Jadid melaksanakan upacara bendera bersama dengan seluruh Santri Pondok Pesantren Duru Jadid. Upacara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang bertempat di halaman Pondok Pesantren Duru Jadid. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2018, Universitas Duru Jadid mengikuti upacara bendera bersama Santri Duru Jadid Paiton Probolinggo. Upacara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 7.00 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Acara peringatan Hari Santri Nasional ini diadakan setiap tahunnya dengan variasi yang berbeda dan usaha yang lebih sempurna. Untuk barisan putra bertempat di halaman Universitas Nurul Jadid dan untuk barisan putri bertempat di lapangan ayaman. Petugas pengibar bendera sejumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang petugas putra dan 50 orang petugas putri sebagai pengibar bendera merah putih di kegiatan acara Hari Santri Nasional tersebut. Ada pun peserta upacara HSN kali ini adalah pengurus pesantren, Dewan Guru, dan karyawan lembaga formal di Pondok Pesantren serta seluruh Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dalam acara ini juga turut hadir firhas, Ramban Min M, dan pencaksilat PBDNJ untuk memeriahkan Hari Santri Nasional kali ini. Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini juga didukung serta diabadikan oleh beberapa lembaga pers yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di antaranya adalah Alfikar, Karisma, Tim IT Pesantren, Majalah Misi, dan Uno Janus. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, MAG, selaku Kepala Pesantren, mengatakan peringatan Hari Santri Nasional ini merupakan wujud rasa syukur sebagai niat dan tekat untuk mempertahankan bakti terhadap bangsa dan negara. Ini merupakan wujud rasa syukur kita supaya kita lebih punya niat dan tekat yang meletak untuk mempertahankan bakti kita kepada bangsa dan negara. Terus untuk kegiatan pacar ini apakah akan nantinya diadakan setiap tahun? Ya, ini kan sudah akan jadi kegiatan dan agenda rutin sampai. Cuma formatnya nanti mungkin kita terus akan berpikirkan dan sempurna. Mungkin bisa jadi tiap sekolah, bisa jadi segabung, tergantung kepentingan. Kan ini kan misalnya untuk yang sekarang, putri, ada petugas sendiri, mereka sudah kita latihkan kalau tidak ada wahana untuk ini. Subaidi Romadon, selaku Kepala Komandan Upacara Hari Santri Nasional, mengatakan bahwasannya persiapan untuk pelaksanaan Hari Santri Nasional ini dilatih selama 10 hari, yang dilatih oleh Koramil Paiton bersama dengan Bapak Babun sebagai pelatih upacara. Persiapannya dari 50 orang, untuk persiapannya itu kemarin ada 10 hari untuk persiapan. Dan dari 10 hari itu kita dibimbing dari Koramil terdekat, yaitu di Paiton, sama Pak Babun dan pasukan-pasukan yang ada di sana untuk mempersiapkan Hari Santri Nasional. Liana Khairia, Wardatul Firdausia, Kabar UNUJA, melaporkan.